Halo Sobat Bio, bertemu lagi dengan saya Gilbert, dan kali ini saya akan mempraktekan macam-macam gerakan tulang bersama otot. Dan ini merupakan bagian dari materi SMA kelas 11 mata pelajaran biologi. Oke, let's get started. Yang pertama, ada adduksi dan abduksi. Adduksi merupakan suatu gerak yang mendekati tubuh. Sedangkan abduksi merupakan suatu gerak yang menjauhkan dari tubuh. Contohnya adalah mengacungkan jari-jari tangan dan meluruskan tangan sejajar dengan sumbu tubuh. Yang kedua, ada supinasi dan pronasi. Supinasi merupakan suatu gerak yang mengadahkan tangan. Sedangkan pronasi merupakan suatu gerak yang menelumpuhkan tangan. Yang ketiga, ada fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan suatu gerak membekokan atau menekuk. Sedangkan ekstensi merupakan suatu gerak untuk meluruskan. Contoh dari gerakan ini yaitu adalah gerakan yang ditimbulkan oleh lutut, ruas-ruas jari, dan bahu. Nah, yang keempat, ada elevasi dan depresi. Elevasi merupakan suatu gerak yang mengangkat. Sedangkan depresi merupakan suatu gerak yang menurunkan. Ada pun contoh dari gerakan ini yaitu adalah gerakan rah bawah dalam membuka dan menutup mulut. Kelima, inversi dan eversi. Inversi merupakan suatu gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam. Sedangkan eversi merupakan suatu gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar. Nah, Sobat Bio bagaimana? Sudah mengenal macam-macam gerakan tulang dengan otot kan? Oke, semoga ini berperfaat. Terima kasih. Salam Bio. Selamat menikmati.